Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kelas 4 istanbul yang soleh dan soleha We meet again with miss intan at meetnuri 2 channel in the thematic reason Bagaimana teman-teman kabarnya hari ini? Semoga teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya Dan selalu berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Oke teman-teman sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini Mari kita awali dengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tematik tema 1, subtema 1, muatan bahasa Indonesia Gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu teks Suatu teks terdiri atas beberapa paragraf Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung Gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks Sedangkan gagasan pendukung adalah Urayan atau informasi tambahan pada suatu teks yang terletak pada kalimat penjelas Gagasan pokok dan gagasan pendukung disampaikan tersurat maupun tersirat Secara tersurat gagasan pokok dapat ditemukan pada kalimat utama Yang terletak di bagian awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf Kemudian secara tersirat Gagasan pokok dapat ditemukan dengan cara membaca seluruh kalimat pada paragraf Untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu teks Lakukan hal-hal sebagai berikut Yang pertama, bacalah teks dengan seksama Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf Yang ketiga, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf Perhatikan teks berikut Batik merupakan kain tradisional Indonesia Kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam atau lilin yang dipanaskan Kain batik berasal dari Pulau Jawa Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional Misalnya, batik Bali Nah, dari teks tersebut Kita dapat mencari Kalimat utama, kalimat penjelas, gagasan pokok, dan gagasan pendukung Kalimat utama dan kalimat penjelas dari teks tersebut adalah sebagai berikut Kalimat utamanya yaitu Batik merupakan kain yang memiliki motif tradisional asli Indonesia Dan kalimat penjelasnya yaitu Yang pertama, kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam atau lilin yang dipanaskan Kemudian kalimat penjelas yang kedua Kain batik berasal dari Pulau Jawa Kalimat penjelas yang ketiga Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa Dan kalimat penjelas yang keempat Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional Misalnya, batik Bali Nah, teman-teman Itu adalah kalimat utama dan kalimat penjelas dari teks tersebut Selanjutnya Berdasarkan kalimat utama dan kalimat penjelas tersebut Maka dapat ditentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung Nah, gagasan pokok dan gagasan pendukung yaitu sebagai berikut Gagasan pokoknya adalah Batik merupakan kain asli Indonesia Itu terdapat dari kalimat utama Kemudian gagasan pendukungnya yaitu Gagasan pendukung yang pertama Cara membuat kain batik Itu dari kalimat penjelas ke satu Kemudian gagasan pendukung yang kedua Tempat asal kain batik Itu dari kalimat penjelas kedua Kemudian gagasan pendukung yang ketiga Persebaran kain batik Itu dari kalimat penjelas ketiga dan keempat Perbedaan gagasan pokok dan gagasan pendukung Perbedaan gagasan pokok dan gagasan pendukung terletak pada fungsi setiap gagasan Gagasan pokok merupakan inti dari paragraf Sedangkan gagasan pendukung adalah penjabaran dari gagasan pokok Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk peta pikiran Gagasan pokok dan gagasan pendukung yang telah ditemukan dapat disajikan menjadi peta pikiran Peta pikiran merupakan cara menuangkan informasi yang diperoleh ke dalam bentuk diagram Peta pikiran memudahkan kita untuk mengingat isi dan informasi penting suatu teks Perhatikan contoh peta pikiran berikut Reok Ponorogo merupakan kebudayaan yang berasal dari Jawa Timur Pertunjukan reok ditampilkan dalam bentuk topeng berbentuk kepala singa yang dikenal sebagai singa barong Reok Ponorogo menceritakan tentang Raja Ponorogo yang berniat melamar putri kediri Nah berdasarkan teks tersebut kita memperoleh gagasan pokok sebagai berikut Reok Ponorogo berasal dari Ponorogo Jawa Timur Kemudian gagasan pendukungnya yang pertama singa barong Dan gagasan pendukung yang kedua isi cerita Reok Ponorogo Menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dengan membaca dalam hati Gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat ditemukan dengan cara membaca dalam hati Membaca dalam hati berarti membaca tanpa mengeluarkan suara Membaca dalam hati adalah kegiatan membaca dengan seksama yang bertujuan untuk memahami dan mengerti isi dari teks yang dibaca Oke teman-teman kelas 4 Istanbul yang soleh dan soleha Demikianlah pelajaran tematik tema 1 subtema 1 muatan bahasa Indonesia pada hari ini Mari kita akhiri dengan membaca hamdallah Alhamdulillah hirobil alamin Thank you all for your attention See you at the next meeting Tetap semangat ya teman-teman kelas 4 Istanbul yang soleh dan soleha dalam belajar Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton